Badan Intelijen dan Keamanan Polri kembali melakukan kegiatan kontra radikal program Quick Win 4 tahap 2 tahun 2018 sekaligus sinergitas antara ulama dan umaro dalam rangka meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap paham radikalisme atau terorisme serta penyebaran informasi hoak guna memperkokau kesatuan dan persatuan NKRI Sosialisasi kali ini dilaksanakan di Masjid Baiturahim, Perumahan Teluk Angsan Permai, RW12, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Acara tersebut dihadiri oleh AKBP Suhaimi selaku kasat gas 2 Metro Jaya Bain Telkamabes Polri, Babin Kamtimas dan Babin Saklurahan Bekasi Jaya para tokoh ulama, tokoh masyarakat, serta segenap elemen masyarakat Perumahan Teluk Angsan Permai yang sangat antusias mendukung kegiatan tersebut Dalam kata sambutannya, AKBP Suhaimi menyampaikan bahwa melalui media, kita selalu mengikuti situasi dan perkembangan di negara ini termasuk penyebaran informasi hoak Maka dari itu, kami datang ke sini guna menjalin para Thomas dan Toga dengan harapan pertemuan ini dapat memfilterisasi dan menangkal paham-paham radikalisme serta penyebaran informasi hoak Untuk itu kami datang ke sini mengadakan silatuh ahim untuk membangun jalin silatuh ahim dengan para ulama, para masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama Dengan harapan pertemuan ini dapat memberikan masukan kepada kita dan kita bisa memiliki filter atau imun untuk menghadapi semua gejolah dan perkembangan yang kita hadapi saat ini AKBP Suhaimi juga mengajak segenap elemen masyarakat untuk sama-sama mendukung gerakan anti-radikalisme dan anti-hoak yang dapat memecah belah keutuhan NKRI Selain kita membangun silatuh ahim kepada masyarakat, khususnya para tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Rukasi Jaya ini Juga kita ingin memberikan imun untuk sebagai benteng pertahanan Ketika ada paham-paham yang selama ini kita lihat paham radikal yang begitu berkembang, paham teror, paham-paham yang informasi yang sempatnya hoaks Sehingga masyarakat itu punya daya tangkap untuk menghindar dari apa yang berkembang di lingkungan masyarakat Harapan kita ke depan supaya masyarakat kita itu makin cerdas dan bisa memilah dan memilih mana berita-berita yang memang perlu dikonsumsi untuk kita Yang sifatnya positif, mana yang sifatnya negatif yang kita harus melihat, kira-kira poinnya Dalam acara tersebut, hadir pula sebagian narasumber mantan praktisi paham radikalisme yaitu Ustadz Sofian Sauri Yang memberikan testimoninya mengenai paham radikalisme yang pernah dialaminya Belum ada yang namanya kelompok menyempa dalam keselamatan pertama kali yang menurutkan, yaitu kelompok-kelompok Tapi ayat ini bisa kepada siapa saja Makanya untuk aku menyampingkan ayat ini Pada kesempatan itu, mantan teroris sekaligus mantan anggota polri tersebut Memaparkan bahwa dalam sejarah agama Islam juga sudah pernah terpapar isu-isu hoak dan paham radikalisme Sehingga merenggut nyawa para sahabat dan cucu-cucu Nabi Muhammad SAW Kegiatan sinergitas antara ulama dan umara tersebut berjalan secara hikmat dan kondusif Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Meliputan Triblata TV, Salam Triblata Senyum 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 Terima kasih telah menonton!